Hai kembali lagi bersama saya di channel Monter Kreatif pada video ini saya akan membuat video tentang cara membuka pentemlar melepaskan pentem pentemlar ini saya ada cylinder cop PGR nanti akan saya videokan bagaimana cara melepaskan pentemlar ini pentemlarnya cukup berat untuk melepasnya nanti kita akan membuat tracker sederhana dari baut Oke sebelum lanjut videonya jangan lupa untuk subscribe Hai demi kemajuan channel ini Hai Mari kita saksikan videonya ini ini adalah cylinder cop VGR yang akan saya bongkar sebelum dilepas belum dipongkar dari mesin kendorkan dulu baut kunci L ini ini baut penahan Astemlar karena kalau seposisi di bawah agak susah jadi ini sebelum dilepas waktu masih nempel di mesin ini kendorkan dulu pertama kita buka dulu plat penahannya ini pakai kunci ini pakai kunci L5 nah ini bautnya kotor sekali ini lalu lepaskan plat penahannya seperti ini ini dalamnya kotor sekali ini pernah kasatan oli jadi olinya yang menempel di dinding sampai seperti ini seperti ini kayak paslin langkat Oke untuk melepas asnya Astemlarnya kita menggunakan baut 12 panjang sama mur caranya kita pasang dulu kita pasang dulu sampai ujung sampai pol mentok nah segini cukup lalu kita pakai penahan apa aja yang penting kuat kebetulan di sini saya pakai ini gear bekas ini saya rasa udah kuat gear di taruh di sini posisi lubang tepat di atas Astemlar yang mau dilepas lalu baut masukkan di posisikan masuk ke Astemlar Astemlarnya ini ada dreadnya jadi bautnya diputar Hai kencangkan sama asnya kalau sudah murnya ini diturunkan ini tujuannya biar bisa mengangkat asnya trekker sederhana lalu kita kencangkan mur ini berat kencangkan dengan trekker sederhana ini nanti berlain-lain Astemlarnya akan terangkat naik kalau bisa bautnya pakai yang beja biar kuat biar dreadnya ini enggak rusak ini sudah sudah mulai terasa enreng berarti Astemlarnya udah terangkat kita lihat dulu nah sudah mulai terasa enggak kelihatan karena kondisinya kotor putar terus aja sampai nanti terangkat semua nah ini sudah mentok sudah terangkat sampai atas kita dorong aja ini ini as atau pen temlar sudah terangkat tinggal kita buka ini agak berat nanti ditahun pakai tang enak 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 pente melap yang barusan kita lepas dan ini di dalamnya kan ada threadnya setelah itu kalian yang satu lepas juga yang satu caranya sama ini diposisikan di ujung kemudian ini dipasang lagi lalu dimasukkan ke pennya agak kencangkan sedikit lalu kencangkan mur ngangkat seperti tadi putar terus ini ini Wah lebih berat disampai bunyi cedok lebih berat dari yang X yang pertama tadi sudah sementap pukul lagi terlepas nempel disini pennya kita lepas lagi sudah terlepas pen templarnya setelah pen templar terlepas selanjutnya kita lepaskan sudah noken as ini noken asnya juga berat jadi kita pakai cara seperti tadi sama seperti melepas pen templar pakai baut lagi posisinya diatur se-enak mungkin semudah mungkin setelah begini kita angkat ini kalau nggak ditahan muter terus kemudiannya noken as terangkat nah sudah terlepas noken asnya nah setelah noken as terlepas kita bisa mengeluarkan templar ini yang namanya templar atau ada juga yang menyebutnya pelatuk sekalian saya akan coba melepas klep nah ini klepnya ini sekalian aja saya lepaskan melepas klepnya tidak terlalu sulit caranya saya pakai ini kunci T12 sama palu udah ini aja ini tinggal diposisikan yang diatas klapnya ini pengunci klap ini begini nanti dipukul pakai palu kita coba posisinya harus pas diatasnya lalu dipukul pakai palu nah sudah terlepas ini pengunci klepnya atau biasanya disebut kuku macan ada dua kanan kiri terus ada penutupnya sama perklep nah ini untuk mau pasnya tinggal didorong nah ini sudah keluar ya diambil aja kemudian kemudian yang satu sekalian lepas caranya sama ini ditempatkan diatas tutupnya lalu dipukul pakai palu langsung mental keluar ini kuku macan tutup pair sama satu lagi nih lalu ini tinggal diambil klepnya oke demikian cara melepaskan atau membongkar silinder cop melepas pen temblar noken as sama klep semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih